In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab al-muqatim al-hadramiyah Dalam bahasan sunnah-sunnah sholat Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang kesunahan sholat Yaitu ada ta'awud, kemudian ta'amin, kemudian ada sukut Maka kita lanjutkan kesunahan sholat yang lain Yaitu kesunahan berikutnya Membaca Al-Quran Baca ayat Al-Quran Ini kesunahan yang lain Yaitu Kira atu syai'in minal quran Minal quran Baca ayat ya Baca ayat atau surat Setelah Al-Fatihah Kira atu syai'in minal quran Ini adalah meskipun sebagian ayat Berarti sebagian ayat tidak satu ayat Sebagiannya tapi harus yang mufhim Harus apa? Memahamkan Dan disebutkan disini Wal-Abdollu di pusro al-Karim Yang abdoll adalah tiga ayat Yang abdoll tiga ayat atau lebih Tiga ayat atau lebih Kemudian suratun kamilatun Abdollu minal ba'di min towi latin insawaha Disebutkan Yang pertama tadi ya Pak Disunahkan Yang abdoll itu tiga ayat Membacanya tiga ayat lebih Jadi minimal tiga ayat Yang abdollnya demikian Kemudian satu surat sempurna Itu lebih abdoll daripada sebagian surat Surat yang panjang Jika panjangnya sama Jadi di pusro al-Karim disebutkan Kalau membaca satu surat sampai selesai Dengan Baca sebagian ayat Ini lebih abdoll Baca satu surat selesai Satu surat selesai Kalau sama panjangnya Maka lebih abdoll Baca satu surat selesai Misalnya Baca surat Atakasur Dari ayat satu sampai selesai Dibandingkan baca surat Di Surat Baca ayat ya Di surat Al-Baqarah Karena Al-Baqarah panjang Dibaca sebagian ayatnya Ini kalau sama panjang Dengan Atakasur Maka lebih abdoll Baca Atakasur Demikian pula Jika lebih panjang Menurut Ibnu Ibn Hajar Meskipun sebagian ayat itu Lebih panjang Jadi kalau menurut Ibn Hajar Meskipun sebagian ayat ini Atau sebagian surat Karena ini bisa beberapa ayat Sebagian surat itu lebih panjang Tetap abdoll Satu surat penuh Misal tadi Surat Atakasur Surat Atakasur Hanya beberapa ayat Kan pendek Dibandingkan dengan Membaca ayat Beberapa ayat di surat Al-Baqarah Sampai misalnya Dua halaman Misalnya Ini menurut Ibn Hajar Lebih Afdoll Kalau apa Membaca satu surat penuh Membaca Satu surat apa Penuh Menurut Ibn Hajar Nah kan tapi Disini sebutkan Kalau sebagian surat Sebagian suratnya adalah warid Maka lebih afdoll daripada Satu surat penuh Yang tidak warid Sebenarnya di surat Di Surat Tarawih Nah Waqira atusayin minal Quran Ba'dal fatihati Membaca Al-Quran Sebagian Al-Quran Itu Setelah surat fatihah Sehingga Kalau membaca surat dulu Maka tidak teranggap Kemudian Waira al-fatihati Bukan al-fatihah Bukan pengulangan Kan Sya'in Sya'in minal Quran Itu bisa al-fatihah Tapi al-fatihah Sudah menjadi Sesuatu rukun Nah kalau setelah fatihah Dibaca lagi Nah itu bagaimana Maka disini Tidak mencukupi Dibu surah al-Karim Tidak mencukupi Jika dihapal Selain fatihah Misalnya Kita hafal Surat al-ikhlas Ya Kemudian setelah Baca fatihah Kita baca fatihah lagi Nah Karena fatihah itu Sya'in minal Quran Tapi kita hafal Surat yang lain Maka tidak Tidak mencukupi Ya ini dibaca kapan Fisuh bagi Wal awal leta ini Min sa'iri sholawati Di sholat subuh Sholat subuh Rokat Kan dua rokat ya Rokat pertama Juga rokat kedua Dan Kemudian di Dua rokat pertama Untuk sholat-sholat yang lain Sholat Maghrib Dua rokat pertama Rokat satu Rokat kedua Sholat isya Rokat kedua Zuhur Ashar juga Demikian Ya Kemudian Illa al-makmum Kecuali makmum Illa samia' al-imam Jika Kecuali makmum Makmum jika mendengar Bacaannya imam Maka tidak disunahkan Itu Mendengar Bacaannya imam Misalnya di surat Di apa Sholat jahriyah Makmum kan mendengar Apa Bacaan imam setelah imam Baca fatihah Dan dia paham Huruf-hurufnya Bisa membedakan Ya Di busur al-kari Disebutkan Walau Fisolati siriah Meskipun sholat siriah Pokoknya Kalau makmum Itu mendengar Bacaannya imam Maka Tidak disunahkan Membaca surat Ya Sehingga Kalau Misalnya di Apa Sholat maghrib Sholat isya Ya Sukuh jahriyah Ya Ini karena dia Apa Makmum Mendengar bacaan imam Maka dia Tidak disunahkan Nah Kalau sholat siriah Biasanya Tidak dengar Maka ini Maka disunahkan Kemudian Wasuratun kamilatun Abdullu minal ba'di Ini tadi sudah ya Di penjelasan bahasanya Surat yang sempurna Satu surat penuh Ya Itu lebih utama Daripada Sebagian surat Ya Meskipun lebih panjang Meskipun lebih Lebih panjang Ya Disini Kesunahan Tentang Membaca surat Di Al-Hadi Al-Mardiyah Disebutkan Riwat Bukhari Muslim Dari Abu Kota Dahradiyah Wanhu Anah Nabiya S.A.W. S.A.W. Kanaya Kro'u Biumil Kitab Wasurota Suratan Ma'aha Nabi S.A.W. Baca Al-Fatihah Dan surat Bersama Fatihah Firoqat Al-Ulayain Di Dua Rokat Pertama Min Solati Zuhri Wasolat Al-Asr Di Solat Zuhur Dan Solat Asar Di Riwat Yang Lain Yaitu Dilakukan Juga Di Solat Subuh Kemudian Saya Mustah Adep Al-Wuka Mengatakan Di Makro Kan Bimakmum Membaca Ayat Apapun Setelah Fatihah Jika Dia Mendengar Kiroatnya Imam Di Jariah Jadi Kalau Kita Ini Solat Maghrib Setelah Baca Fatihah Kan Dengar Imam Baca Surat Maka Tadi Sudah Disebutkan Itu Kita Tidak Disunahkan Baca Surat Kita Fokus Mendengarkan Kalau Kita Baca Juga Maka Dikatakan Hukum Makro Karena Nabi Sallallahu Sallam Karena Allah Semenatalah Ini Kalau Di Al-Quran Allah Berfirman Al-Arab 204 Wa Iza Quri Al-Quran Fastami'ulah Fastami'ulah Wa Ansitu La'alakum Turhamun Jika Dibacakan Al-Quran Maka Dengarkanlah Wa Ansitu La'alakum Turhamun Maka Sima Diamlah Semoga Semoga Kalian Menjadi Orang-orang Dirahmati Kemudian Hatis Riwayat Ahmad Di Musnad Dari Muhammad Bin Abi Aisyah Dari Seorang Laki-laki Dari Sahabat Nabi Sallallahu Bisa Bisa Jadi Kalian Membaca Al-Quran Di Belakang Imam Sedang Imam Sedang Membaca Mereka 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 Melakukan Itu Nabi Sallallahu Mengatakan Jangan Lakukan Kecuali Kalian Membaca Umul Kitab Al-Fatihah Al-Quran Fatihatil Kitab Fatihatil Kitab Ini Dali ini Menunjukkan Bahasanya Kalau Imam Sedang Baca Ini Tidak Boleh Makmum Membaca Imam Baca Dengar Makmum Maka Makmum Tidak Boleh Baca Kecuali Bacanya Hanya Al-Fatihah Tidak Beli Surat Yang Lain Kemudian Di Rewet Abudud Juga Dari Mahmud Bin Robi Dari Upada Bin Sumit Radu An Huma Kala Kuna Khalfa Rasulullah Sallallahu Al-Islam Bishulat Al-Fajr Kami Di Belakang Nabi Sallallahu Sallallahu Bishulat Fajr Sulat Subuh Fakora Rasulullah Sallallahu Fasa Kulat Al-Qiro'ah Nabi Sallallahu Sallallahu Baca Kemudian Berat Baginya Pembacaan Tersebut Ketika Sudah Selesai Kual Beliau Mengatakan Bisa Jadi Kalian Membaca Di Belakang Imam Maka Haza Ya Rasulullah Kuala Lataf Alu Ila Bifatihah Dil Kitab Jangan Lakukan Itu Kecuali Membaca Al-Fatihah Karena Tidak Ada Sholat Tidak Sah Kecuali Bagi Orang Tidak Membaca Fatiha Sehingga Kalau Sholatnya Shiryah Atau Dia Tidak Mendengar Bacaan Imam Di Jariah Maka Disunahkan Baca Surat Misalnya Kita Sholat Shiryah Berjamaah Sholat Sholat Ashar Shiryah Kita Disunahkan Untuk Baca Surat Selah Fatiha Atau Berjamaah Tapi Tidak Mendengarkan Tidak Dengar Tidak Dengar Bacaan Si Imam Kemudian Dari Umran Bin Hussein Radyu'an Huma Kala Salah Bina Rasul Rasul Sala Sala Zuriya Wil Asr Nabi Sala Sala Mengimami Kami Sala Zuri At Asar Kala Ayukum Kor'ah Kholfi Siapa Dantara Kailan Baca Dibelakang Kusab Bismar Rupi Al-Ala Fakala Rajulun Ana Saya Walam Urid Bia Ilal Khair Kala Qat Alimtu Anna Ba'ad Dukum Kholajani Ha Qutla Mengetahui Bahasanya Diantara Kalian Mengusikku Disini Mengingkari Mengingkari Kalau Membaca Dengan Keras Tadi Disini Disebutkan Oleh An-Nawawi Ketika Menesara Disini Wa'man Hazal Kalam Al-Inkar Al-Alihi Wal-Inkar Fijari Awra Fisaud Bi'hatu Asma'a Wirohu Bukan Asal Kiro'ah Ini Berkaitan Dengan Membaca Surat Surat Penuh Total Lebih Abdul Dari Sebagian Surat Kemudian Yang Berikutnya Tatwi Lukiro Atirok Atil Ula Tatwil Memperpanjang Iroh Atu Al-Rok Ati Al-Ula Memperpanjang Memperpanjang Bacaan Yang Pertama Jadi Rokat Pertama Lebih Diperpanjang Dari Yang Kedua Di Dari Hal Al-Ila Disebutkan Yaitu Separoh Jadi Rokat Kedua Kira-kira Bacaannya Separoh Dari Bacaan Yang Pertama Atau Mendekat Itu karena di rokat pertama itu lebih semangat lebih semangat tetapi kalau ada warid memang di hadis disebutkan ternyata di rokat pertama lebih rokat kedua lebih panjang ya maka ini diikuti misal ada warid di sepon dalam hadis Nabi S.A.W. ketika surat Jum'ah yang pertama sahbih ismail r.a kemudian yang rokat kedua panjang rokat kedua panjang sholat Al-Ghoshiyah padahal tadi disunahkan rokat pertama lebih panjang daripada rokat kedua tapi karena waridnya seperti diikuti ketika surat Jum'ah berarti ya baca sahbih is baru Al-Ghoshiyah tidak Al-Ghoshiyah dulu karena ini warid kemudian kita lihat Tadwil ya tentang Tadwil dari An-Abi Kota Dada An-Abi Kota Dada R.A.W. karena Nabi S.A.W. yang kera'u birok'ataini al-ulayain min sholai zuhuri bifatil kitab wassuratain Nabi S.A.W. membaca di dua rokat pertama surat zuhur yaitu surat Al-Fatihah dan dua surat yutawilu fil'ula beliau memperpalama yang pertama dan memperpendek di rokat kedua dan terkadang Nabi S.A.W. memperdengarkan ayat dan memperpendek di rokat ke dua dan Nabi S.A.W. memperpanjang yaitu bacaan di rokat pertama pada surat subuh wayukos siru fisaniah dan memperpendek di rokat ke dua ini disini disebutkan riwayat bukhari dan muslim artinya apa? ini dalil menunjukkan bahasanya rokat pertama dibacaannya lebih lama lebih panjang daripada rokat yang yang kedua demikian yang bisa kita baca di pertemuan kali ini saya akan kita lantikan di pertemuan berikutnya semoga Allah telah berikan kemudahan wassalamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam walhamdulillahi rabbil alam selamat menikmati